Ada dua orang yang cukup menarik perhatian publik. Yang pertama kita simak dulu videonya. Karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aedit, anaknya Pak Aedit yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Selain sederet para pendeta dan juga Romu yang hadir dalam acara satu syuruh di Al-Zetun, ada dua orang yang cukup menarik perhatian publik. Yang pertama kita simak dulu videonya. Dengan dasar pendidikan yang saya alami di masa ketir saya di sekolah dasar General Mustopo di Bandung, kemudian kesempatan saya menyelesaikan penelitian pendidikan saya S3 di Tel Aviv dan Jerusalem. Membuat saya demikian beruntung karena kemudian menjadikan saya hari ini seorang Kony Rahakunini Bakri yang hidup dalam alam pemikiran tidak selebar daun kelon. Oh ternyata Bu Kony lulusan Tel Aviv toh ya 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 ya. Tapi sebelumnya kan ada Bu Moni gitu ya dari fakta Israel itu yang pakai baju bintang daun itu katanya kan. Kok pada ngumpul ya? Aneh. Ini kayaknya sih bukan sengaja sih ya. Ini kebetulan aja kayaknya. Kayaknya kebetulan ngumpul aja nih. Nah kemudian ada satu sosok lagi nih. Coba kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Siapa? Nah ini dia orang yang berikutnya guys ya. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Siapa? Orang yang ikut diundang di acara satu muharumnya di Al-Zetun. Coba saya kasih waktu 5 detik untuk menebak siapa orang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita akan lihat siapa sebenarnya. Bismillah. Iya. Yang berikutnya adalah Insinyur Ilham Aidit. Sudah tahu siapa? Ya, yang barusan kita lihat tadi adalah anak kandungnya DN Aidit. Siapa DN Aidit? Pasti semuanya tahu dong. Tahu lah ya siapa ya. Salam hormat saya untuk pimpinan Pondok Pesantara ini. Syekh Panji Bumilang dan jajarannya. Juga para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia, Acara Satu Muharam, 144.445. Yang mengundang saya, dia memperkenalkan diri, dapat nomor saya dari Mas Yudi. Untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya enggak menyangka atau enggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini. Yang dilakukan setiap tahun. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit. Anaknya Pak Aidit yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu disitu saya melihat kebesaran hati terbukanya wawasan pikiran seorang Sheikh Anji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami enggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Ya kita tentu ingat ya waktu Laksamana Maeda memberikan tempatnya di Jakarta agar ketika itu di bulan Juni tahun 1945 Laksamana Maeda mengatakan bahwa Soekarno dan kawan-kawan kalian harus membuat dan menyepakati dasar negara. Karena sebentar lagi kalian merdeka. Saya ringkaskan cerita saja, kritika sidang BPU-PKI ketika itu. Memang kemudian ada polemik mengenai Jakarta-Carta, mengenai piagang Jakarta. Dan itu sangat dicemaskan oleh Soekarno ketika itu. Ketika dia merasa bahwa kawan-kawan dari Islam tentu tidak akan semudah itu menerima sila pertama ketuan Nama Esa. Mereka masih berpegang pada tujuh kata. Dan dalam buku sejarah, dalam banyak media disebutkan ketika itu, itu menjadi hal yang sangat serius ketika itu. Karena diduga itu akan membuat stak, macet berbicara tentang itu. Apa yang terjadi ketika rada sidang pleno itu dilaksanakan pada jam 8 pagi. Mama Hatta kemudian mengatakan kepada Soekarno bahwa kasih kesempatan saya untuk melobi mereka. Para tokoh-tokoh Islam, ada sembilan orang kalau salah. Oke kata Soekarno kemudian Bum Hatta masuk ke dalam ruangan. Dan saat itu Soekarno merasa bahwa ini juga pembicaraan lobi ini akan berjam-jam sebelum dilaksananya sidang pleno. Apa yang terjadi? Hanya dalam 22 menit kemudian Muhammad Hatta keluar bersama rombongan dan melaporkan bahwa kami sudah mendapatkan kesepakatan tentang sila pertama Indonesia ketuan Nama Esa. Apa yang saya ingin katakan adalah ada begitu banyak pendiri bangsa, saya tidak menggunakan istilah bapak bangsa atau founding fathers. Karena di mana letak ibu-ibunya kalau disebutkan founding fathers. Jadi para pendiri bangsa itu memang menyadari betul bahwa bila negara ingin berdiri, bila negara ingin maju, maka kita harus bersatu, maka kita harus saling mengalah penuh toleransi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan untuk berjalan bersama. Oleh sebab itu, kalau mengacu pada tema yang ada sekarang, toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju Indonesia kembali bangkit, seperti itu yang kita teman sekarang. Memang ada persyaratan-persyaratan dalam sebuah bangsa yang ingin maju, itu jelas mereka harus bersatu. Untuk mendapatkan persatuan, itu tentu harus ada perdamaian, tentu harus ada toleransi. Nah, kaitannya dengan saya mempunyai impresi terhadap pendok pesantren ini, awalnya saya pikir ini pondok yang penuh dengan orang yang bersarung. Karena ini adalah pondok pesantrenya. Selama itu saya selalu mikir begitu, saya pernah diundang ke Tebu Irung juga, ke Gontor juga. Tetapi saya ingin katakan bahwa di sini saya agak terkejut, saya terkejut dengan suasana, dengan cara bicara, dengan bahkan busana kawan-kawan sekalian yang betul-betul moderat, betul-betul terbuka, dan tidak mencerminkan sebuah komunitas yang pulitan. Itu saya sendiri pikir kemudian apa masalahnya yang selamanya di permasalahan orang. Gak ada sesuatu, mereka tidak menyembunyikan sesuatu, mereka tidak. Ya begitulah, tapi saya tidak akan melanjutkan karena itu saya pikir juga banyak kekeliruan terjadi karena orang hanya berpikir pada satu koridor saja. Tapi ketika saya hadir di sini, saya bicara dengan banyak kawan-kawan atau orang tua murid di malam hari, mereka orang-orang yang terbuka, mereka orang-orang yang berpikir maju. Saya betul-betul geleng-geleng kepala, terserang saya merasa saya berada di tempat yang benar. Mungkin saya ingin mengulangi sedikit ya tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang sangat membutuhkan sikap toleran. Kemudian dorongan yang kuat untuk selalu berdamai dan bicara baik-baik, sehingga kita tetap bersatu dan kemudian itu lebih mudah melangkah untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira sekian. Terima kasih. Maaf bila ada yang kurang dan salah bicara. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, ini video hanya informasi aja guys ya. Hanya informasi aja. Bahwasannya undangannya orangnya keren-keren loh. Undangan satu haram guys. Satu syuro. Dimana? Biar saya tundang. Matah.